Eksekusi mereka Lihatlah saham mereka hampir turun separuhnya Semua dana investor juga sudah dikembalikan Bahkan ada beberapa pemegang saham yang menjual saham mereka kepada orang lain Aku yakin jika dia akan memohon kepada kita Mereka adalah Azmi dan ayahnya Menaikan perusahaan dengan cara curang Bahkan dengan berani menghancurkan usaha mereka sendiri Tanpa berpikir panjang apa yang akan mereka terima setelah ini Azmi sudah membayangkan bagaimana ia bersanding dengan Ipana dalam beberapa hari lagi Wajahnya merona mengingat malam pertama yang begitu panas dan menggairakan diantara mereka Aku sudah tidak sabar pak Ucap Azmi tersenyum Sabarlah dalam beberapa hari ini Ucap Fadil tersenyum Jika mereka menikah aku akan berusaha untuk masuk ke dalam perusahaan Berusahaan dirgantara agar bisa mendapatkan sedikit saham di sana Batin Fadil menyeringai Mereka kembali menyusun rencana selanjutnya yang membuat gerbang kehancuran akan semakin dekat Apalagi Azmi yang sudah menghubungi panitia WO untuk mengatur rencana pernikahannya Dengan Ipana Ahem, Felicia yang sudah tidak tahan melihat pasangan itu berusaha untuk memisahkan mereka Eh maaf saya melupakan keberadaanmu Ucap Tono dengan telinga yang memirah karena malu Maaf Tuan saya hanya seorang jomblo yang merana Sungguh belum ada laki-laki yang ingin mendekati saya Jadi melihat Tuan dan Nona seperti itu saya iri Ucap Felicia cemberut Hei, itu derita jomblo, Fel Ucap Ipana tergeka Nona anda tega sekali Rengek Felicia sambil menggigit daging yang tengah ia pegang Bi, kamu ada teman yang lagi jomblo nggak? Kasian itu asisten aku Tanya Ipana Ada sayang dia juga lagi mencari pasangan Mana tahu mereka cocok Ucap Tono tersenyum Nah, Fel, kamu mau nggak? Dia kerja, Bi Ucap Ipana Iya, dia kerja di resto mewah tempat kamu sering meeting itu Ucap Tono Nah, mau nggak, Pel Nanti kita atur pertemuannya Bisa kan, Bi? Tanya Ipana antusias Bisa sayang Ucap Tono tersenyum dan mengecup kening Ipana Nona, Tuan, tolong berhenti saya masih lapar Rengek Felicia Haa, sabar yang blo Ucap Ipana dan Tono bersamaan Felicia dengan cemberut segera menghabiskan makanannya Dan ikut mengambil cemilan Ipana Ia bisa bersikap seperti itu jika Ipana sudah memperbolehkan Jika tidak, ia akan bersikap dingin dan tegas seperti biasanya Nona, saya sudah selesai Terima kasih makanannya Kapok saya kalau berada dekat dengan Anda Ucap Felicia merapikan sisa makanannya Saya ada di luar kalau misalnya Nona dan Tuan membutuhkan sesuatu Sambungnya berjalan keluar Iya, iya, istirahatlah Ucap Ipana tersenyum Felicia keluar dengan wajah cemberutnya Tono menatap Ipana dengan lekat dan kagum dengan gadis cantik miliknya ini Heem, sayang, ibu ingin bertemu dengan calon menantunya Ucap Tono Dek, kamu serius? Tanya Ipana tidak percaya Ipana melotot menatap karena Tono Ia terkejut dengan penuturan pria tampan itu Yang tiba-tiba saja mengatakan keinginan sang ibundanya Iya, sayang, ibu juga ingin bertemu dengan CEO cantik yang sedang membangun Eh, kenapa wajahnya seperti itu? Tanya Tono mengarni ketika melihat wajah Ipana yang berubah sangar Ibu, kamu mau bertemu siapa? CEO cantik mana? Tanya Ipana tanpa sadar jika ia tengah cemburu Tono tersenyum manis menetap gadis cantik yang ada di hadapannya Apa kamu cemburu, sayang? Gak ada, mau namukin aku cemburu Lagian gak ada orang yang lebih cantik dari aku Ucap Ipana berkilah sambil mengibaskan rambutnya Cie, cemburu Goda Tono yang berhasil membuat wajah Ipana merona seketika Gak ada ya Ucap Ipana mendelik dan membelakangi Tono Jangan marah, sayang Aku belum selesai berbicara Ucap Tono dengan berani membeluk Ipana dari belakang Jantung Ipana berdetak dengan kencang ketika mendapatkan perlakuan seperti itu Ternyata nyaman, namun ia takut jika Tono dihabisi oleh pajar karena sudah lancang untuk membeluknya Baby jangan seperti ini, nanti kamu diajar sama abang Ucap Ipana lirih Aih, kenapa abang kamu itu terlalu posesif? Kulu Tono menyadarkan kepalanya di bahu Ipana Kamu juga punya adik perempuan, Bi Ucap Ipana mengelus tangan Tono yang ada di perutnya Home sebentar saja ini terasa sangat nyaman sayang Ucap Tono lirih dan menghirup aroma segar dan wangi dari tubuh Ipana Ceklek Tiba-tiba saja pintu terbuka Ipana dan Tono menjadi gelagapan seolah kepergoh tengah berbuat sesuatu Felicia dengan wajah cemberutnya kembali duduk di sopa yang ada di hadapan Ipana Kenapa? Tanya Ipana salah tingkah Maaf, nona Tuan pajri menyelusah yang terus lalu berada di ruangan ini hingga Tuan Tono pulang Geluh Felicia dengan wajah yang semakin cemberut Sial, ada masalah apa dengan Tuan muda itu? Lagian aku juga tahu batasan Huh, dasar aja posesif Batin Tono kesal Sudah, terima saja nasibmu Ucap Ipana tergelag Mereka memilih untuk menggobrol ringan sambil membahas masalah yang tengah terjadi Tak lama Pandu dan Jio masuk ke dalam ruangan itu dengan membawa kabarnya sangat gembira Bagaimana pak? Tanya Ipana yang sudah sangat tidak sabar Laporan kita sudah di ACC, nona Mereka akan ditangkap malam ini juga dengan beberapa bukti tambahan yang dibawa oleh Jio Titipan dari Tuan Irpan Sepertinya langkah ini akan semakin bagus Jika kita memberikan tuntutan untuk mengaku sisi perusahaan mereka Sebagai ganti rugi atas kejadian ini Jelas Pandu tersenyum Benarkah? Tanya Ipana berbinar Benar, nona Saya tidak paham kenapa mereka begitu bodoh Bahkan Tuan Azmi sudah memesan balum hotel mewah dan WO untuk mengurus pernikahan Jelas Pandu lagi Mereka memang gila Ucap Ipana tidak percaya Bagaimana dengan dana investor pak? Tanya Ipana Sesuai dengan perkataan Tuan Irpan tadi pagi, nona Kita akan mengembalikan semua dana dari investor dan memasukkannya sebagai ganti rugi Pada laporan kita selanjutnya Jelas Jio tersenyum semirik Bagus, siapkan semua Ucap Ipana berbinar Pel majukan konferensi pers besok pagi Kirim undangannya hari ini juga Sambungnya Laksanakan nona Ucap Felicia Segera keluar dari ruangan itu Nona memang keren Ucap Pandu tersenyum bangga Ah tentu Ipana gitu loh Ucap Ipana terkeke Sejenak wajah Ipana terlihat garang dengan senyum semirik yang terlihat begitu menakutkan Angkel tahu apa yang akan kita lakukan setelah ini Tanya Ipana Tahu nona Serahkan semuanya Kepada saya Ucap Jio tersenyum semirik Kita lihat apa ekspresi kalian ketika kebenaran telah terungkap Selama datang di gerobang kehancuran wahai manusia seraka Batin Ipana menyeringai Mwah Wajah mengerikan itu berubah malu seketika Terkejut karena mendapatkan kecupan manis dari Tono di kepalanya Jio dan Pandu terkejut melihat Tono begitu berani mencium nona mudanya sembarangan Maaf sayang aku gemas melihat wajah kamu Ucap Tono liri Ia begitu takut melihat wajah garang milik Pandu dan Jio yang tengah menetapnya tajam Gak apa-apa bi Ucap Ipana Tapi jangan di dekat mereka atau di depan orang lain selama kita belum menikah Bisik Ipana Glek Walau Pandu dan Jio semakin terlihat masam Jika Tono bukan kekasih dari nona mereka mungkin pria tampan itu sudah habis dibantai Eksekusi mereka sekarang Ucap Ipana Baik nona Ucap Pandu dan Jio dengan patuh dan segera keluar dari ruangan itu Felicia kembali masuk ke dalam ruangan dengan wajah yang semakin kesal Nona Rengeknya Kenapa pel Apa sudah selesai Tanya Ipana mengernyit Belum tuan Anda tolong duduk jauh-jauh dari nona kerjaan saya banyak Sementara tuan padri terus menghubungi saya sambil marah-marah untuk menemani nona dan tuan di dalam ruangan ini Kasian saya nona Ucap Felicia Astaga abang Ucap Ipana mengeram kesal Tono dengan patuh berpindah duduk dari sisi Ipana agar tidak memancing keributan selanjutnya Sementara Ipana hanya bisa menahan kesal karena tingkah dari abangnya Huh lihat saja nanti malam Batin Ipana geram